Kalaupun dia seorang fotografer yang benar-benar, dia pasti memilih garis gantung. Pak, gimana anak kita, Pak? Sabar, kita berdua saja. Semoga anak kita enggak paham. Dua lama kamu bisa dihidupkan seperti ini. Bapak berhenti melakukan ini hanya demi kebaikan kamu. Salma, masa depan dia itu belum tentu terjamin. Dan nantinya kamu akan disiasiakan. Hanya buat mainan saja. Itu yang kamu cari. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Gimana, Dok? Kami sudah berusaha semasa mungkin. Kami mengetahui. Tapi Tuhan berkena lain. Anakku menikah. Salma! 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 Kalau satu sama kamu sebagai pacarnya. Bukan, Dok. Dan aku saranin ke kamu, Kamu lebih baik bertemu dengan Dodi sekepat-nya. Kamu lebih baik bertemu dengan Dodi sekepatnya. Coba aku pegang, ya? Sayang? Ya, Sayang. Eh... Sebentar. Wah, buah apaan? Ini sedikit Wah, berger Buat kamu Terima kasih, lho Terima kasih Kenapa? Ayo, bro Lagian kamu ngapain sih tadi pegangan tangan sama dia? Enggak, itu kasihan tau Dia habis dibukulin sama cowoknya Ya terus, urusan dia jadi urusan kamu juga, gitu? Ya enggak lah Ya cuman kan aku kasihan aja sama dia Sampai mengemar kayak gitu lho Apa sih? Cuman buruk Kamu tuh sebenernya serius enggak sih sama aku? Asyik albumnya serius lah Kapan aku pernah main-main sama kamu? Kecuali kamu main coba cerita Enggak ada kita main-main Apaan sih? Enggak lucu Enggak dimakan Serius? Enggak mau ya Enggak mau ya Enggak mau ya Enggak mau ya, kan? Enggak Oh minum Oh ada batunya? Ada batunya enggak? Batu? Cep sini banget Mana batunya enggak ada Ini di dalam Ini? Ini? Wah, ada cincinnya Nanti Ini Ini buat aku Aku serius enggak sama kamu tanya Coba sih Nggak jadi Terus enggak sama kamu tanya Terima kasih ya sayang Kamu masuk dulu kan? Enggak, enggak usah di Aku masih banyak urusan suara Yaudah, masuk Salma! Ayo masuk! Cepat masuk! Tapi, tapi pak Ayo masuk! Masuk! Salma! Ini dia anaknya baru datang Kenalkan, ini anak Rumi Kenapa kamu masih menunggu disitu? Ayo cepat pergi! Iya Rumi Disana pergi! Salma Salma Gimana Rumi menurut kamu? Bu, ibu kan tahu aku udah punya pacar Rumi itu lebih jelas Dia tuh lulusan luar negeri Terus Udah, bu, udah, bu, cukup, bu Aku tuh gak suka kalau denger ibu banding-bandingin Dodi dengan orang lain Apalagi sama orangnya aku gak kenal sama sekali Salma Rumi udah minta izin sama bapak untuk mengajak kamu jalan Dan itu lebih bagus Agar kalian bisa saling mengenal Kamu udah tahu kan kalau aku udah punya pacar Ya, selama Janur Kuning belum lambai Aku masih punya kesempatan buat jadi penampi kamu Kamu tuh aneh banget yang ngotot sama aku Emang kamu gak bisa ya untuk nyari perempuan lain? Biasa aja Ya terus Ya, karena papa aku yang dorong aku buat nemuin kamu Tadi ngasih aku gak yakin Tapi Setelah aku lihat kamu Ternyata selera papa aku gak salah ya Sekali lagi aku bilang sama kamu Aku ini udah punya pacar Namanya Dodi Dan dia seorang fotografer Jadi tolong kamu ngerti Dan kamu jangan pernah ganggu aku lagi Jangan kepok kamu sama yang keluar Jangan kepok kamu sama yang keluar Lu udah liat Hasil foto-foto lu Udah, pak Lu ini fotografer profesional Bukan fotografer keliling Liat Semua anglenya monoton Ya, pak Emang angle-angle harus seperti ini, pak Lu disini Dibayang untuk jadi fotografer yang kreatif Kalau hasilnya begitu-begitu aja Lu akan gua ganti sama yang lain Pak Maaf ya, pak Saya udah cukup lama lupa kerja disini, pak Dan baru kali ini Saya dapet komplainan dari bapak Jadi lu gak terima kritikan gue Ini perusahaan bukan punya nenek moyang lu Dan lu gak seenaknya Seperti itu Gue gak mau klien-klien gue pada kabur Diganti sama yang lain Kita gak berdua di luar aja Sini semua Kamu tuh ada masalah lokasi Kamu ngomong dong sama aku Biasalah masalah kerjaan Udah lah, kok bisa kok atas ini Gak sekuatnya Ya, aku berharap masalah itu kita selesai Tentang apa? Aku mau kamu menungguin ibu sama teman-teman Buat? Ya, kamu tunjukin keseriusan kamu sama aku Loh, emang orang tua kamu gak percaya ya Kalau aku serius sama kamu Bukan masalah itu, Dodi Tapi orang tua aku tuh gak peduli Kalau kita itu udah pacaran amat Mereka bisa menilai kamu serius Kalau kamu datang sama mereka Dan minta untuk nikah sama aku Iya, oke Pokoknya aku akan cari waktu Untuk ngomong sama orang tua kamu ya Jangan lama-lama ya Aku takut kalau mereka tuh Berenisiatif buat cari jodoh untuk aku Apa karena ada laki-laki lain ya Salma nyuruh aku buru-buru untuk temui orang tuanya Iya, saya Aku janji sempatnya Sebagai orang tua Saya tidak mau kalau anak saya itu disiasiakan Dan kamu pasti mengerti kata-kata saya ini Iya, om Jadi Kapan kamu mau melamar Salma? Sebelumnya saya minta maaf, om Mungkin kalau dilihat secara batin Saya udah siap banget untuk ngelamar Salma Tapi kalau untuk secara lahir Saya sudah mengusahakannya, om Kamu juga pasti mengerti Tentang kekhawatiran orang tua Oleh sebab itu Kalau kamu belum pasti Lebih baik kamu cari talam pendamping yang lain aja Ngerti kamu? Pak Salma Maaf, om Tapi saya yakin banget, om Kalau saya pasti bisa menafari anak om Tapi Om dan tante tidak yakin Oleh sebab itu Om minta maaf Ini demi kebaikan anak om sendiri Ya Sebentar Oke Kamu itu jangan terlalu menaruh harapan yang besar Terhadap fotografer yang gak jelas itu Pak Dodi itu lagi usaha Jadi tolong dong Bapak sama Ibu itu Kasih dia waktu Ibu gak ngerti dengan jalan pikiran kamu Ada seseorang Yang sudah siap Dan jelas mau melamar kamu Tapi kamu malah Mengharapkan seseorang yang gak jelas masa depannya Bu Salma itu gak butuh cowok yang kaya Cowok yang mapan Salma gak butuh, Bu Salma cuma butuh cowok yang sayang Sama Salma itu dengan tulus Cuma itu, Bu Salma, Salma Jadi kamu masih harapkan cinta Tanggung jawab Sekarang mana tanggung jawabnya Kalaupun dia seorang fotografer yang benar-benar Dia pasti memilih garis gaji yang lebih cantik dari kamu Bapak Ibu itu Bapak Bapak, Pak Dia kan aja jajah saya, Pak Pak Maghud Saya gak bisa mampir tanah lu Pak Pak Kedua Bapak, maksud apa? Saya dipecatkan diri, Pak? Dari, ini udah kecepatan manajemen, Pak. Pak, saya ini udah ngapain kesalahan, Pak. Dari nasi, Bapak, kami, Pak. Saya enggak ngapain, Pak. Bukai pos yang paling baik di dunia, Pak. Kenapa saya ingin, Pak? Perusahaan ini bukan punya saya sendiri. Jadi pihak manajemen, lah, yang menginginkan keluar dari perusahaan. Saya kecewa sama Bapak! Tari, aku tahu fotografer yang dekat sama kamu namanya Dodi, kan? Ya ampun, sayang, aku enggak kayak gitu. Aku enggak punya hubungan spesial sama dia. Kamu harus percaya itu, sayang. Aku bisa aja percaya kata-kata kamu. Kalau kamu bisa buktiin kata-kata kamu sama aku. Kamu tuh lucu, deh. Aku harus ngebuktiin apa sama kamu. Kamu hancurin hidup dia. Ya ampun, sayang. Aku udah bilang, kan, dia itu enggak pernah macem-macem sama aku. Kenapa sih kamu benci sama dia? Salah apa sih dia, sayang? Aku enggak suka ada orang lain yang ngusik hidup anakku. Paham kamu? Sangat sering, bud. Sayang, kamu denger aku ya? Apa kamu mau? Semua fasilitas yang udah aku kasih kamu akan beri kembali. Kamu mau jadi apa-apa. Bapak sama ibu tuh enggak pernah mau ngerti sama hubungan kita, Dut. Mereka cuma mentingin perasaan mereka sendiri. Mungkin mereka benar. Aku bukan pendampingan tepat untuk kamu. Maksud kamu ngomong itu apa sih? Kamu kan udah janji sama aku kalau kamu mau berusaha. Aku dipecat dari pekerjaan. Ya terus, kamu mau nyerah sekarang. Kamu percaya sama aku, kan? Sampai kapanpun aku akan tetap percaya sama kamu. Oke. Aku janji. Aku gak akan pernah buat kamu nangis. Dan aku akan berusaha lebih keras lagi buat dapetin kamu. Sampai. Tidak, sayang. Keras, Judy. Itu kamu. Tapi aku yakin. Aku pasti bisa buktiin sama orang tua yang Salma. Kalau aku pantas jadi suami yang Salma. Ya iyalah, Dut. Kamu itu fotografer profesional. Iya, aku tahu. Tapi aku mau kerja apa lagi? Aku yakin kamu punya tabungan yang bisa kamu gunain untuk sewa tempat buka studio. Dut, pasti kamu bisa punya lebih banyak uang. Ya kan? Tabungan itu pasti ada. Cuma kan buku bayi nikah sama-sama. Yaudah lah, Dut. Kamu pake aja dulu. Siapa tau aja kan bisa balik modal. Lagian kan sekarang kamu belum punya penghasilan tetap, tuh. Kalau kamu mau, aku bisa pembantuin kamu untuk ketemu sama pemilik rokok. Bu, gimana? Dengokan? Tante, aku ngerti. Apa yang dimaksud nak Romi? Pak. Ya. Jadi bagaimana kelanjutan perkenalan nak Romi dengan Salma? Ya Romi, tenang aja. Kalau memang benar-benar Adi sudah siap, kita akan mencari waktu yang tepat untuk lamarannya. Iya kan, Bu? Saya udah siap, Kak Om. Mau langsung menincapkan, saya udah siap. Bagus kalau begitu. Bagus. Romi? Ya Romi, waktu itu ketemu sama kamu, waktu kamu ke rumah aku. Kamu ingat kan? Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Kamu udah belum bisa nyatir ya. Begini. Salma, kamu gak usah khawatir ya. Sekarang aku udah lebih siap lagi loh buat naikain kamu. Kamu tuh gak tau sih gimana orang tua aku. Salma, aku tau gimana orang tua kamu. Aku kan sekarang udah punya studio, aku punya usaha. Apa lagi? Ya tapi bukan, bukan itu, Dor. Aku tau, aku menghargai. Aku gak ragu sama niat baik kamu untuk bahagiain aku. Tapi aku gak bisa nyegah ibu sama bapak aku. Kamu tenang aja. Seandainya aja nih ya, Bapak sama ibu kamu tuh tau, Kalau aku sekarang punya usaha studio, Pasti kita ada di studio. Maaf Om, Tante. Jadi kedatangan saya kesini karena Sekarang saya merasa lebih siap lagi untuk melamar Salma. Apa yang membuat kamu merasa siap? Karena sekarang saya sudah punya studio sendiri, Ya, hitung-hitung cukup lah Om untuk menakpahi anak Om nantinya. Maaf, Bukannya Om tidak bisa menghargai kamu. Tapi, Kami sudah sepakat, Sudah membuat keputusan lain tentang hubungan kamu dengan Salma. Maksud bapak apa? Pak, Sebelum ini kita belum ada pembicaraan ke bapak. Diam kamu, Salma. Jadi saya mohon, Kamu bisa melupakan Salma. Pak, Dari kecil sampai dewasa, Salma gak pernah diajarin untuk menghadir. Tapi kenapa sekarang bapak sama ibu malah melakukan hal seperti ini sih? Diam. Sekarang kamu masuk kamar. Ayo cepat. Kenapa bapak dan ibu gak pernah mau mengerti perasaan aku? Bapak sama ibu udah gak hadir. Dodi udah berusaha untuk aku. Tapi kenapa bapak sama ibu gak pernah menghargai sama sekali? Enggak. Aku harus membuktikan bahwa Dodi gak bohong. Dia memang sudah menyewa tempat untuk buka studio. Bapak, Ini bapak nih? Mas, Kami berdua ini petugas Bang Mas. Kami ditugaskan untuk menyegang tempat ini, Mas. Mas ini siapa ya? Sayangnya orang yang menyewa tempat ini, Pak. Oh, begini Mas. Mas, pemilik tempat ini punya minyak hutang. Dan sampai sekarang belum bisa melunasinya. Ya, mungkin Masnya tertipu, Mas. Karena orangnya sudah kabur. Dan sudah sekali dilacak, Mas. Mas, gimana? Sudah? Bagaimana? Ya. Badi, Mas. Sudah. Dodi tempat kamu kenapa disegel kayak gini, Dod? Aku kena tipu. Apa? Iya. Semua tabungan Yang aku persiapkan untuk pernikahan kita Aku pakai untuk menyewa tempat ini. Tapi ternyata aku kena tipu dan orangnya kabur. Salma. Ayo cepat kita pulang. Ayo, Salma. Tapi, Bu, Pak. Ayo. Lori. Gato. Kamu bekerja dengan sangat bagus. Mas, saya enggak sia-sia menanamkan modal di studio ini. Iya, Mas. Saya juga terima kasih, Mas. Sudah ditolong dengan suntikannya. Sekarang urusan saya sudah kelar. Terserah kamu mau pekerjakan dia lagi atau enggak. Oh, ya? Saya mau menikah. Dan saya mau dia jadi fotografernya. Iya, Mas. Kamu tahu saya mau menikah dengan siapa? Dengan kare? Bukan. Dengan salah. Pacar fotografer. Kamu ngapain yang ngajakin aku ketemu di sini? Karena aku sudah melakukan semua hal bodoh kamu. Soal penipuan sewa Ruko. Udahlah. Prain aja. Bukan itu. Aku sengaja menyuruh kamu menyewa Ruko yang pemiliknya Kagur itu. Enggak. Aku heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu bisa jahat banget sama aku? Emang ini aku salah apa ya? Enggak, Dot. Aku juga nyesel ngelakuin hal itu sama kamu. Kamu pasti tahu dalam itu semua siapa. Dia juga yang bikin kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Siapa? Siapa, Karin? Romy, Dot. Dia pacar aku yang selama ini nyakitin aku. Aku juga baru tahu itu semua. Karena dia melakukan ini ingin menikahi Salma. Pacar kamu. Ayo, Salma. Kamu makan. Udah beberapa hari ini kamu gak makan. Salma. Buat apa kamu menyecah diri kamu seperti ini? Bapak dan ibu lakukan ini. Hanya demi kebaikan kamu. Benar, Salma. Apalagi yang kamu fikirkan tentang Dodi. Kan kamu sudah tahu sendiri. Tentang studio itu yang kamu ceritakan kemarin. Hanya mimpi Dodi belaka. Mau kemana kamu, Salma? Mau cari Dodi? Percuma. Kalau dia peduli sama kamu, dia pasti sudah kemari. Saya kecewa sama Bapak. Situasinya sangat sulit. Karena Romy sedang membantu gue. Terus terang ya, Pak. Saya ke sini cuma urusan bisnis. Kalau saya gak butuh-butuh banget, Pak. Saya gak bakalan bijak ke sini lagi, Pak. Karena hidup saya udah hancur semua. Misalkan, tidur dulu. Kali ini gue gak memaksa lo. Kalau mau peraik ini, lo ambil. Tapi kalau enggak, jangan. Jujur. Saya lagi butuh duit, Pak. Jadi pasti saya ambil. Tapi jangan kaget. Ini foto pro wedding. Romy dan Salma. Iya, tetap saya ambil. Lo mau depeng sekarang? Boleh. Taruh gue ambil. Salma mau menikah sama Romy. Secepatnya itu Salma memberikan keputusan. Kenapa dia nyerah gitu aja? Padahal aku udah berjuang mati-matian buat dia. Dodi. Akhirnya aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Kamu kenapa, Karin? Aku selama ini dibodohi sama Romy. Aku cuma jadi benar lo. Aku selama ini menjadi jahat. Menjadi kasar. Dan semua ini karena kebodohan aku sendiri, Don. Terus sekarang kamu mau kemana? Aku ingin mencari kehidupan aku yang lebih baik lagi. Makasih selama ini kamu udah menemani aku. Makasih banyak ya, Don. Terus. Iya. Selama. Selama. Kamu kenapa kok nangis? Salma udah mutusin kalau Salma mau nikah sama Romy Iya, kenapa? Ayo cerita sama ibu Selama ini bapak dan ibu gak pernah dengerin Salma Jadi kenapa sekarang Salma harus cerita? Intinya Salma udah mutusin kalau Salma akan menikah dengan Romy Mas Mas Lu kan dibayar buat mutu pre-wedding kita Beruang dong Gila Emang Iyo 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Alhamdulillah Hari ini Kita harusnya Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton